Mengenal Yan Mota, wonderkid berhasil yang bakal jadi amunisi baru persija. Mengenal profil Yan Mota, salah satu wonderkid asal berhasil dari Liga Singapura yang disebut bakal menjadi amunisi baru persija Jakarta pada gelaran kompetisi musim depan. Meski gelaran Liga 1 Indonesia belum menemui titik pasti kapan bakal kembali bergulir, namun persija Jakarta tak empat serius membenahi serta memperkoko skuad mereka di masa jeda ini. Terbukti, skuad berjuluk Macan Kemayoran tersebut jadi salah satu tim yang bisa mempertahankan para punggawa asingnya seperti Marco Simic, Rohit Can hingga bintang jebolan Liga Italia, Marco Mota. Komposisi pemain terbaiknya, persija Jakarta juga diam-diam bergerak aktif di bursa transfer untuk mendatangkan punggawa baru. Bahkan, satu nama disebut sudah resmi berseragam orannya dalam waktu dekat, adalah Yan Mota Pinto, pemain bertahan berusia 21 tahun tersebut dikabarkan sudah resmi meninggalkan klub lamanya Tan Jong, pagar United di Liga Singapura dan akan bergabung dengan persija. Awal karir, masih berusia 21 tahun, dan muda Yan Mota sangat nginim jam terbang di kancah sepak bola. Memulai karir profesional bersama Akademi Sampayo Korea. Pada awal Januari tahun 2020 lalu pemain bertinggi 190 cm-meter ini dikontrak oleh Sociedade Esportiva Matonense yang mentas di Campeonato Paulista Segunda Divisao atau Casta Camp. Ad dari turnamen sepak bola profesional di negara bagian Sao Paulo, Brazil. Yan Mota saat berseragam Matonense, namun dari lansiran laman Transfermark disebutkan bahwa Mota hanya berada di klub se-lama sebulan sebelum akhirnya dipinjamkan ke Tan Jong pagar United pada bulan Februari tahun 2020. Hijrah jauh hingga ke benua Asia, perjalanan karir Yan Mota terbilang tidak terlalu buruk pada musim perdananya bersama Tan Jong pagar United. Bahkan, Yan Mota langsung dipercaya tampil sebagai starter di laga debut dan sukses mencetak gol saat timnya menahan imbang Lion City Sailor 1-1 di kompetisi kasta teratas Liga Singapura. Total pada musim pertamanya bersama Tan Jong pagar United, Mota berhasil bermain sebanyak 14 laga dengan torehan 2 gol. Namun sayang, meski jadi andalan di lini belakang, Yan Mota gagal memberikan satu kemenangan pun untuk The Jaguars dan membuat timnya kebobolan hingga 33 gol. Suksesor Ryuji Utomo. Dengan hadirnya Yan Mota, sang pemain diharapkan bisa menjadi pelapis serta suksesor bek utama Persija. Ryuji Utomo yang tahun depan akan berseragam penangfa di Liga Malaysia. Dengan usia yang jauh lebih muda serta postur tubuh lebih kokoh, tampaknya tak akan pergi. Tuh sulit buat Yan Mota mengawal lini pertahanan Persija. Apalagi saat ini skuad macan Kemayoran sudah memiliki bek naturalisasi asal Brazil, Otavio Dutra, sehingga dipastikan bakal mempermudah proses adaptasi Yan Mota.